Keras-keras, Mas Agung Budi Santoso, SHMM, silakan. Siap. Terima kasih, Ketua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 3, dan tentunya yang kami hormati Pak Kapolri, Beserta Jajaran. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman sebelum saya, tentunya saya tidak ingin mengulang, hanya ingin sedikit menambahkan saja. Yang pertama, tentunya saya mendukung langkah Polri untuk melakukan bersih-bersih internal, Pak. Karena dari berita-berita yang berada dari ini sudah sangat keruh, Pak. Sangat keruh dan Bapak tegas di sini untuk berani melakukan bersih-bersih internal. Dan untuk itu, tentunya dengan kasus Brigadier J ini, segera dituntaskan, Pak. Karena tadi saya katakan sudah sangat keruh berita yang beredar di media. Sehingga rakyat tidak tahu lagi, dan kami juga tidak tahu mana yang benar berita ini. Karena banyak juga yang hoax, sehingga kita tidak mengerti mana yang betul dan mana yang salah. Mudah-mudahan pada acara hari ini atau pada rapat hari ini, kami bisa mendapatkan penjelasan yang lebih tuntas. Karena berita-berita atau dengan hasil rapat ini bisa menepis berita-berita yang belum jelas, yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Tentunya kasus Brigadier J ini harus segera dituntaskan, Pak. Karena masyarakat juga menunggu endingnya seperti apa. Semoga Pak Kaporli dengan jajaran mempunyai target yang cepat untuk bisa menuntaskan kasus ini. Seperti yang disampaikan sahabat saya, Kang Arteria Dahlan tadi, memang banyak PR, Pak, di tubuh Polri ini. Tidak hanya Brigadier J, tidak hanya 303. Saya juga mencatat beberapa perilaku oknum Polri yang tidak tepat, Pak. Seperti yang kemarin tertangkap, Brigadier J, membawa uang 4,4 M yang diduga untuk masuk menjadi polisi. Kemudian ada Kapolsek memperkosa anak tetangga. Artinya ini harus dimulai dari moral, Pak. Nah, tentunya Bapak sebagai pemimpin yang dari Jawa mengerti betul arti Artinya di depan menjadi contoh, di tengah berjalan bersama, di belakang mendukung, Pak. Nah, Bapak ini sebagai Bapaknya Polisi Indonesia, Pak, ada lebih dari 400 ribu anak-anak Bapak. Tentunya Bapak sudah menjalankan apa yang menjadi pedoman orang Jawa sebagai pemimpin, Pak. Nah, ini tentunya Bapak juga harus mendrive, Pak, menularkan sikap yang mulia ini kepada Bapak-Bapak yang lain di bawah, Pak. Ada Bapak divisi, ada Bapak di daerah, Pak, ada Kapolda, ada Kapolsek, sampai tingkat Polsek, Pak. Saya kira kalau pimpinan-pimpinan Polri di tingkatannya semua mengerti apa yang Bapak ajarkan, tidak ada lagi, Pak, penyimpangan-penyimpangan ini. Terakhir, Pak, kami menginginkan agar masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat sampai pada target putusan pengadilan yang cepat, sehingga menyedai kasus Brigadier J. Tentunya Bapak setelah ini, Bapak bisa membuka kasus-kasus lain yang harus Bapak selesaikan. Jawabatan Bapak ini harus menjadi legesi, Pak, sebagai citra Polri yang baik, Pak. Citra Polri yang tingkat kepercayaan publik kepada Polri sudah meningkat, Pak. Saya mengikuti, mengingkat, meningkat, Pak. Jangan sampai ini turun, Pak, di bawah kembangan, Pak. Saya kira itu pesan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.